Hai pengen hasil SS kalian seperti ini atau bahkan seperti ini sangat mudah disini gua cuma butuh Photoshop pastinya ya Photoshop terus Lightroom adobe Lightroom itu bisa kalian download di handphone kalian di gadget kalian pokoknya pantangin terus ya bosku Oke jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian caranya gimana sih yang namanya SSH key ya SSH key sekalian gua edit buat unen namanya ngetun ya bogus gue kalau di istilah foto itu ngetun color grading tuh video pokoknya begitulah ditun ya bogus dia cara ngetunnya teknik-tekniknya dan apa aja aplikasi yang bakal dipakainya wogos gue Oke sebelumnya jangan lupa di like video ini di share ke temen kalian dan kalian subscribe ya bos oke jangan pelit-pelit subscribe bosku karena subscribe gratis kalau kata-kata alilintar daripada berlama-lama mending kita langsung aja ke videonya oke bosku langsung let's go dan sekarang kita udah ada di menu komputer ya bogusku nampilan desktop gua ya jadi langkah pertama itu kalian harus cari ini ya bogusku ya cari ini tapi kita harus ngedit dulu ya konfliknya ya cara ngedit konflik gimana sih kita cari dulu ya bogusku ya di bagi gue gini alat ke C banyak taruhnya nih C konflik yang ini ya bogusku nih konflik nih bukan konflik ya konflik ya bogusku ya kalian pencet aja disini gua udah kebuka notepad eh jadi kalian cari aja ya apa ya ini tadi gua perintahnya lupa gua soalnya lupa lah pokoknya eh kita cari uset gh3d scale uset gh3d scale uset gh3 ya bogusku ya habis itu uset gh3 uset gh3 uset gh3 nah yang ini ini ya bogusku ya nih yang ini aduh poinnya hilang lagi uset gh3 yang mana sih aja dong ini 0 kita ubah jadi empat ini nih tadinya empat ini gua lupa empat ini jadiin tiga tiga mana sih nah ini ya kalian ubah menjadi seperti ini ya nih nih uset gh3 nya uset gh3d scale di jadinya empat semakin tinggi semakin berat juga ya bogusku ya gua nyaranin ya tergantung isi kalian kalian tinggal cobain satu-satu aja kan berat banget nih di empat kalian turunin tiga berat banget nih di tiga ya kalian kalian turunin gua soalnya normalnya nol ya bogusku ya terus habis itu kita cari uset gh3d screenshute uset gh3d screenshute oh bawahnya bos bawahnya kita ubah jadi tiga setelah kita save ya bogusku ya kita langsung ke game game ya bogusku ya dan sekarang gua udah ada di game game ya bogusku ya kita cari spot yang bagus dulu ya nah ini jembatan bagus banget coba ya bogus ya kalau nggak dicoba kita cari spot yang bagus misalkan ditelajarlah lagi ngebutlah ya inti bogusku ya kita lari ke settingan dulu kalau gua cara simpel ya bogusku ya gua bikin eh ini gua bikin ultra aja lah udah lah gua ngapasin ini udah gua bikin ultra kalau pengen apa kalau misalkan nggak kuat kalian tinggal coba ngapasin aja dikit-dikit aja ya bogusku ya ini gua cuma ngejar screenshotan doang jadinya ya ini udah dipaksa-paksain ya bogusku ya tak sekali nyepet rate musuhnya gini jadi gua nggak mau ambil kursi video setting jadi ultra kita oke ya bogusku close game ya bogusku ya abis itu kita pergi dan setelah itu kita pergi ke foto mode ya bogusku ya nanti gua dibikin ultra aja masih agak-agak murik ya bogusku misalkan isi gua kencang untuk angela terserah kalian ya bogusku ya sebelah sini belakang kita ada sebelah sini kita miringin di hit biar kolet biar ren miringnya itu mencet X ya terus kalau kaitannya biar keren ya bogusku ini ya bogusku ini gua juga nggak terlalu HD ya bogusku ya ya bogusku ya bogusku ya bogusku ini focusing positionnya blurnya ya bogusku ya blurnya di belakang sini kalian akur-akur aja ya nak kayak gimana blur strang ya blur strang tapi kalau pribadi gua sendiri ya bogusku ya kalau blur strang itu jangan sampai penuh diri ya tuh kesannya itu gambarnya itu kayak kayak tempelan ya bogusku kayak cuman nempel gitu doang gitu jadi miningnya segini aja sih gua kalau menurut gua sudah segini juga masih ada tempelannya ya ya tempelan gitu satu lagi belakangnya ya bos biar aduh kok enggak nampak oh fokusin plan kurangin aja kali ya pokoknya seperti ini kalau udah kalian tinggal pencet kemudian HP yang bagus ya kita baru bokok pokoknya Angel nya terserah kalian seenaknya kalian aja ya bawahnya dapet sama jalan lurus ke depan sini dapet ya wibus ya saturasinya kita naikin aja ini kalian biar lebih gini ya capture aja ini udah dapet contohnya ya kalau buat yang nempel itu ngebut ya gue udah ada contohnya udah gue screen-screen kalau gua gituin dari sini nanti lama lagi maksudnya gua praktekin disini cara nempel kalian juga bisa lah cara nempel busnya kayak gimana kalian pasti bisa ya bagusnya kalian lah biar banyak ya bagus ya kalau kita close aja ya kita mau pakai screenshot aja ya gugusku SSHP ya ini dia foto yang tadi ya gugusku hasil dari screenshot-an ya silahkan tadi pertama kali pertama kita bakal ngedit ini ya biar saya lebut gitu ya gugusku ya kayak lagi nempel gitu lagi kebut-kebutan kasih efek apa aja sih itu baik tadi Photoshop ya gugusku ya nah ini udah jadi kita langsung aja langsung aja kalian pencet ini pencet kiri ke pencet kiri ya dimos kalian bukan kanan ya kiri sambil pencet ALT ya kalian abis itu kalian pencet ALT jadi copy layar copy kita ganti aja namanya filter 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 ini kita taruh di paling atas ya gugusku tinggal kita lihat set atas nah kalau udah eh kita gambar kita potong nih kita bakal potong gambar besininya dulu ya gimana sih caranya kita potongnya ya gugusku ya ini kita puji dulu biar gak kelari kemana-mana pakai poligan Lasso tuh deh inget ya kita harus sedetail mungkin ya kita bakal potong nih gugusku dari sini kita potongnya ya ini bakal gua cepetin nih videonya ya biar gak kelamaan ya bakal gua cepetin dari sekarang dan satu lagi nih ya gugusku ya bahannya kita kita enggak usah potong ya biar banyak juga masuk ke efek ngebutnya itu ya kalau Bane kita enggak kita potong juga nanti balik yang diem aja dong jadi enggak kelihatan realnya ya gugusku kita udah mau selesai ini yang pertama ya gugusku ini bis yang pertama dan sekarang kebis yang kedua ya lanjutnya bos yang bis kedua kalian pencet shift ya kalian pencet shift biar yang ini nih nggak ilang ya kalau kalian nggak pencet shift nanti yang sebelah sini ilang bos kalian pencet shift nah ini ya gugusku aku nggak ilang kan sebelah kanan gua cepetin lagi agak cepet tinggal cari ikon erasure elen clear ada sektor kalian astur saja nih aku siapus saya gua gua ya karena saya aku sini dia aku somit ya pos lah sampai ada agam di filter ini nih ada bolongnya gini ya sebelumnya tadi itu enggak ada yang sudah nggak ada sekarang jadi ada ya sampai ada kayak gitu ya buat when kalau udah kita lihat tegak select dan just select yang disuruh habis itu kita lari langsung ke ini yang kita edit yang difilter ya langsung ke filter kita ke blur kita ke motion blur nah ini udah bisa kelihatan ya buku ya nanti dulu bisa kelihatan kita zoom dikit lah filter blur ke motion blur nah seperti ini ya Usain Angel nya ini jangan ke atas gini nih setara busnya ya bus dia jadi lurus kayak kayak gini 0 nah abis itu distansi kalian tinggal cocok-cocokin aja bisa enak mata kalian aja kayaknya 20 deh 20 kita oke ini ini aja udah jadi ya lurusnya udah jadi jadi tekstur asfalnya juga kayak yang kebut gitu ya busku ya kayak kebut gitu ini udah jadi ya guguskin udah jadi nanti kita bakal pun lagi di Adobe Lightroom ya tapi via HP ya guguski ya biar kenapa sih gua ngerekomendasinya via HP soalnya kalau di via HP tuh enaknya gugusku ngeditnya ya misalkan kita udah ngeditin sedikit nih soalnya kalau buat ngedun di Photoshop itu tuh caranya manual ya susah gitu enggak enggak mudah lah kalau di HP itu enaknya tinggal banyak filternya aja gitu tinggal kita naik turunin kontras atau pokoknya enak lah ntar kita bakal sedikit ya buku ya jadi kalau udah kita kita save dulu ya kita save save out tadi tuh di data e video muka gua taruh sini ya buku tenangin aja disini ngebut dan jadiin jpeg jpeg abis itu kita oke ya buku ya oke jpeg abis itu kita ngebox dan yang ini ngebut ya ini belum di edit dan ini udah di edit sekarang kita bakal nyimpen dua ini kita namain aja biar nggak susah ya agra mas jadi kita pindahin ke HP kita ya habis itu kita lanjut tutorial yang kedua ngetune di HP oke buku langsung aja buku buku hitоды c outro hit 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 selamat menikmati selamat menikmati terbalik lagi ke PC ya Wobosku, tadi nge-recordnya gak ada muka gue karena gue nge-record pakai HP ya Wobosku, jadi gue cuma punya satu HP, kita langsung aja disini, hasilnya ya Wobosku yang ini udah gramat edit sama adramas yang bawah yang masih original tadi gue ngedit sama adramas edit ya sama yang ini ngebut edit ya Wobosku, kalau gue rekam kelamaan ya Wobosku ya, jadi hasilnya seperti ini ya Wobosku ngedit banget gitu tepun gitu, kecil-dikit pasti bagusnya ya Wobosku, itu hasil ngedit itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya Wobosku, gimana kalian apa ya manfaatin kustus yang ada di Adobe Lightroom tadi ya Wobosku, jadi seperti itu kita lihat dimensinya ya di sini dimensinya 1440x100 ini kan karena ukuran layar layar monitor gue segini jadi webnya dapat segini, like segini ya Wobosku ya, kita ingetin ya Wobosku kemarin segini dan kalau yang belum di editku, sekarang ini ya Wobosku kalau untuk ukuran, ukuran fotonya pasti berkurangnya ya Wobosku, karena emang kita udah masuk ke HP, balik-balik ke PC sebenarnya ada Lightroom, Lightroom yang di PC ya Wobosku, cuma gua bukan nggak mau download ya, gua juga nggak mau rebet gitu ya gua bisa ngedit di HP, kenapa nggak gitu, jadi kalau abis ini di edit di HP, kita langsung share di Facebook, di Google gitu kan enak ya Wobosku ya nah balik lagi nih, dimensinya masih tetap sama segini webnya segini, webnya segini, dan webnya masih 24 ya Wobosku ya pokoknya ya nggak jauh-jauh amat lah pokoknya ya Wobosku ya untuk hasil editnya ya itu bagaimana kalian ya Wobosku, kalian juga pernah lihat hasil edit gua di YouTube game MTS ya pastinya disitu gua sering ngasih, apa gitu, nyariin foto ya Wobosku ya absen lah, absen foto pake edit ini ya Wobosku udah jadi gitu aja kali, video kali ini oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan suka di like video ini, di share ke temen kalian dan kalian subscribe ya Wobosku oke, see you next video, see you bye 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 Terima kasih telah menonton!